Intro Masa rekapitulasi pemilu 2024 masih terus berlangsung Namun, wacana menggulirkan hak angka DPR untuk menyelidiki Dugaan kecurangan pemilu terus menghangat Calon wakil presiden Mahfud MD menyebut Ketua membedai perjuangan Megawati Soekarputri Terus mendorong hak angka DPR RI terkait pemilu 2024 Selain hak angka di DPR, Mahfud juga menyebut Megawati meminta proses hukum di Mahkamah Konstitusi Disiapkan sebaik-baiknya Karena Bu Mega itu jauh pikirannya Masalah ini bulu makan selesai hanya dengan angket atau MK Sesudah itu menuju pelantikan oktober juga mungkin akan Banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru Bukan tidak mau bersikap Sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengklaim ikut mendorong hak angket kecurangan pemilu Segera dibahas di DPR PKB menyebut semua partai di parlemen harus sepakat menggulirkan usulan hak angket Karena koalisi Anies Mahamin saja tidak cukup untuk menggulirkan hak angket Saya belum mendorong mengusung hak angket ini Sebagian teman-teman saya sudah bekerja Dimotori oleh Mbak Lulu Untuk menyusun beberapa subtansinya Dalam proses ini menjadi penting Kita belum ngomong subtansi, belum ngomong apa Supaya memastikan Misalnya teman-teman Fraksi BDIB Yang diinisiasi sebelumnya oleh Mas Ganjar Itu harus menjadi sikap resmi dari fraksi BDIB Karena kalau misalnya ini baru dari pasangan 01 koalisi perubahan Tidak mencukupi nanti di dalam paripurna Berbeda dengan dua koalisi lainnya Partai Gerindra menilai Dugaan kecurangan pemilu 2024 Seharusnya tidak diselesaikan lewat hak angket Melainkan rapat konsultasi DPR Dengan penyelenggara pemilu Untuk apa kemudian angket diselenggarakan untuk Mempersangkakan sesuatu Yang kita semua juga merasakan di lapangan Dan itu bisa dibicarakan atau diselesaikan Dalam rapat-rapat konsultasi antara Bawasulu, KPU, DKPP Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Ada sejumlah syarat pengajuan hak angket Di antaranya Hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR Dan lebih dari satu fraksi Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuas Setidaknya materi kebijakan dan atau Pelaksanaan Undang-Undang yang diselidiki Dan alasan penyelidikan Usulan hak angket diterima Jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR Yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR Keputusan hak angket diambil Dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR Yang hadir dalam sidang paripurna tersebut Kini publik tinggal menunggu keputusan politik DPR Apakah akan berani mengajukan hak angket DPR Atau hanya gertakan saja Tim Liputan Kompas TV Setelah diwajanakan sejumlah pihak termasuk calon presiden nomor 3 Genjar Pranobo Hingga kini DPR belum juga memastikan akan menggulirkan hak angket Untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu Dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi Akankah DPR benar-benar menggulirkan hak angket kecurangan pemilu Pagi ini akan kita bahas dengan sejumlah narasumber Di antaranya Saud Situ Morang Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Yang juga mendorong partai politik menggunakan hak angket pemilu Kemudian Andrea Sugow Pariera Politisi senior PDI Perjuangan Shifayoga Mawadi Wakil Ketua Umum Partai Ement Nasional Dan di studio setelah hadir analis politik Sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arief Nurul Imam Selamat pagi Bapak Selamat pagi Mas Selamat pagi Mas Selamat pagi Pak Saya ke Pak Saud dulu deh Pak Saud Alasan Anda dorong hak angket ini Dan menyurati sejumlah Ketua Umum Partai Politik Memangnya Anda melihat tidak Belum ada keseriusan sejauh ini begitu Pak Saud Ya gambar besarnya sebenarnya kan Kita mulai tahun 2012 ya Tahun 2012 itu KPK punya program yang kita sebut Politik Cerdas dan Berintegritas Tapi agak lamban di tahun 2013-nya 2014-nya agak lamban Baru tahun 2015 kita masuk di sana Pimpinan KPK JL 4 Itu 2015-2019 itu sangat intensif Apa yang kita sebut membangun politik cerdas berintegritas Mulai dari apa yang kita sebut Kajian sistem pilkadanya Kajian undang-undang parpolnya Kemudian rekrutmen, kaderisasi, transparansi, keuangan Partai politik itu kita dekatin Bahkan kita sampai kepada detail-detail Untuk menjaga integritas ini Sudah deh partai politik kita kasih Mereka fokus mengurusi negara saja Negara menganggarkan Sudah sampai ke sana Itu ngitungannya pun sudah cukup detail Dialognya itu Jadi sampai ke tahun 2019 Sebelum saya keluar dari KPK itu Kita sudah selesaikan tugasan Kajian pendanaan parpol Ini kan semuanya Apa yang saya sebutkan beberapa detik lalu itu kan Sangat syarat dengan yang kita rasakan Menjelang pemilu Sesudah pada saat pelaksanaan Dan Sampai hari ini Oke Jadi artinya Kemudian kalau kita melihat Ada banyak persoalan value Ini kan sebenarnya persoalan kita Ini persoalan nilai Iya kan Apakah nilai pemilu dilaksanakan Dengan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab Berani, serdana, adil gitu Disiplin gak disiplin dong Iya kan Terus kemudian Mandiri Gak mandiri dong Ada orang yang ngaju-ngaju anaknya gitu ya Dengan berbagai cara gitu Jadi kalau saya katakan nilai Hari ini kita bicara nilai Yang kita sebut sebagai sembilan nilai Kalau kita bicara anti korupsi Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab Berani, serdana, adil Berani gak kalau main-main curang Enggak itu pengecut namanya Jadi sebabnya Kita mengatakan Bahwa ini harus di Apa namanya Dibenarin Karena kalau enggak akan ada 15 tahun ke depan masalah Persoalannya adalah Kita gak bisa apa-apa Karena memang undang-undang Dasar 45 kita udah mengatakan Eh, kamu jangan campur-campur Ini urusan partai politik Oleh sebab itu kita buat surat itu Kira-kira gitu Ya, jadi Anda setuju ya Bahwa dugaan kecurangan pemilu ini Sebenarnya bagian juga dari dugaan KKN lah ya Begitu kira-kira ya Yes, absolutely Lalu Sejauh ini bukti kecurangan TSM-nya sendiri sudah ada Sudah Anda dan tim atau teman-teman yang ada di Apa yang menyurati juga partai politik sudah mengantungi Bukti-bukti itu juga menopang dan menyokong partai politik untuk mengulirkan hak angket di DPR Ya, tentunya akan ada banyak fakta yang bisa dikemukakan Apakah itu nanti itu dalam perspektif yang kita sebut sebagai nilai intelijennya Untuk kemudian itu menjadi bernilai material ada beberapa Itu sebabnya teman-teman di komisi apapun di DPR Nanti secara keseluruhan Untuk kemudian dengan angket ini Nanti materialnya akan muncul Karena kita akan manggil seseorang Kalau kita dengar ada Ketakanlah seseorang yang sangat sistemik dari atas sampai ke bawah Kita mendengarnya Ya kan Terus kemudian ada dua bukti Ini teman-teman di DPR sudah paham betul Mulai dari senturi Untuk kemudian mereka bisa membawa kasus ini ke depan pengadilan bahkan Oke Oleh sebab itu kita berharap Teman-teman di DPR yang bisa mengklarifikasi Memanggil Bila perlu dengan paksa kalau dia gak mau hadir Pihak-pihak yang kita duga memang memiliki Bagian dari yang kita sebut sebagai TSM Ya Hampir di semua kementerian ada TSM Hampir di aparat keamanan juga ada TSM Yang mana itu yang harus kita kelirkan Jadi siapapun memimpin nanti 0-2-0-2-0-1 atau 0-3 untuk kemudian Atau katakanlah ada koalisi apapun bentuknya nanti kita gak ngerti Karena kecenderungan politik kita ini sangat cair Betul Tapi apapun ceritanya kita harus kelirkan ini Siapapun gak terulang lagi Oke Itu pemilih yang akan datang Baik Ya saya ke Bunganres Bunganres kemarin saya menyimak pernyataannya Tawa Pres Usungan Partai Anda juga Pak Mahfud MD Bahwa sempat berkomunikasi dengan Bumega Sebagai Ketua Umum PD Perjuangan Bahwa Bumega sangat mendorong sebenarnya untuk Mengulirkan hak angket ini Tapi Jangan terburu-buru Ini artinya apa Bunganres Ya Pertama saya mau menangkapi apa yang disampaikan oleh Bang Saud tadi Silahkan Betul Persis apa yang disampaikan Apa yang disampaikan oleh Bang Saud Sejak tahun Ya 2014 Saya kira Beberapa kali Bang Saud Termasuk datang ke DPPP di Perjuangan Ketika itu kami menerima Dan berdiskusi banyak soal Pengelolaan partai politik Yang Ya Transparan Bersih Dan itu kami lakukan gitu Di DPPP di Perjuangan Kami lakukan secara serius Sehingga Partai sekarang Termasuk memperoleh AISO Pengelolaan partai Nah Kemudian Berkaitan dengan Berkaitan dengan Hak angket ini Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud Yang melanjutkan Apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekar Putri Tentu bahwa Angket ini harus dipersiapkan Secara Secara serius Dalam arti bahwa Bukan hanya kita Ya Menyatakan Membuat statement Tapi Komitmen itu perlu Dengan Diikuti dengan Dokumen penyertanya Presis seperti apa yang disampaikan oleh Bang Sawa tadi juga Bahwa Ini harus diikuti dengan Dokumen-dokumen Yang Berkaitan dengan Materi Yang akan Di Di Diangketkan Yang akan Dimasukkan sebagai Bagian dari hak Angket tersebut Dan Juga Tentu Apa Konsekuensi-konsekuensinya Nanti kalau kita lihat Di dalam Pelaksanaan angket tadi Disamping itu Tentu prosedur Prosedur di DPR Saya kira itu sudah Standar Tadi juga sudah Dijelaskan oleh Kompas Dib Bahwa Ada inisiator Inisiator itu 25 orang Inisiasi Dari Kita semua Penting untuk kita semua Yang Menghendaki Pengelolaan partai Dan sistem Kenegaraan Kita melalui Pemilu ini Berlangsung secara Jujur Adil Dan bersih Seperti yang kita selalu Dengung-dengungkan Dalam prakteknya Itu juga Terjadi Dan Apabila ada hal Kelemahan-kelemahannya Kedepan kita harus Perbaiki Oke Seperti Siapapun yang memimpin Republik ini Kita harus perbaiki Prosedur-prosedur itu Termasuk juga teman-teman Saya kira teman-teman Dari Bukan hanya Dari 03 Atau 01 Tapi teman-teman Dari 02 Kita yang berada Di parlement Kita yang berada Di dalam sistem Data-data negara Kita mempunyai Kepenting yang sama Untuk pemilu yang lebih baik Saya kira ini Poin utama Daripada Angkat Yang harus kita Bersama Bukan soal Kalah menang Kalah dan menang Itu persoalan biasa Di dalam Di dalam suatu Kontestasi Ini poinnya Mas Radin Kabarnya 101 halaman Katanya Naskah Akademiknya Sudah disiapkan Ya Soal tebal tipis Itu Teknis Yang penting Itu dipersiapkan Dengan baik Dan kemudian Ini melalui Prosedur Untuk kemudian Diajukan Di DPR Di Dapat Paripurna Artinya Koalisi Koalisi pengusung Prabowo Gibran Partai-partai Koalisi pengusung Prabowo Gibran Di Parlemen Untuk Ya Kasarnya Menggagalkan lah Bergulirannya Hangkat ini Ada dua hal Yang akan saya Komentari Mas Nadi Yang pertama Soal komentar Bang Salud Tentang Kemandirian Partai Politik Sejak awal Kami Dari Partai Angkat Nasional Sangat Apisit Terhadap Ungkapan Pernyataan Dari KPK Bahwa Partai Politik Perlu Mandiri Yang itu Dipuktikan Dengan adanya Negara yang Harus membiayai Partai Politik Karena saat sekarang ini Hanya 0,3% Saja negara Bisa mensuplai Partai Politik Dan itu Jelas-jelas Bisa berpengaruh Terhadap Perkembangan Demokrasi Dan Kemandirian Dari Partai Politik Dan sampai sekarang Terus akan kita Perjuangkan itu Agar Partai Politik Bisa Mandiri Dan bisa menjadi Sedu Sejarah Yang mampu Untuk Memangun Demokrasi Yang kedua Soal Hak Angkat Kami dari TKN Prabowo Gibran Menyatakan bahwa Itu adalah Hak konstitusional Yang dijamin Di Unia Waduh Kisar Di Unia Nisama 25 Pasal 20A Yang menyatakan DPR Mempunyai fungsi Hak anget Menyatakan Penampat Dan Interpelasi Dan itu Di Unia D3 Juga dinyatakan Seperti itu Soal hak anget Jadi Jadi Hak konstitusional Yang melekat Pada Bota DPR RI Karena Hak konstitusional Maka kami Tidak boleh Menghambat Tidak Boleh Khawatir Tidak Boleh Mengalahi Silahkan Saja Karena Angkat itu Adalah Jalur Politik Yang akan Ditempuh Meskipun Sekarang ini Di Undang 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 2017 Dan Pemilu Telah Menyediakan Lembaga-lembaga Negara yang Dibutuh Undang Undang Dalam Proses Penyelesaian Masalah Itu ada Yaitu Untuk Persoalan Administrasi Apabila Ada potensi Pelanggaran Itu Yang akan Dinyediakan Bawaslu Ketika Ada Potensi Pelanggaran Etika Penyelenggara Itu Dinyediakan Oleh DKPP Dan Menyekut Soal Penyelesaian Perulian Hasil Kemilu Itu Dimatang Konstitusi Jadi Itu Adalah Proses Proses Hukum Yang Akan Kita Lalui Proses Hukum Dalam Rangka Apa Untuk Mencari Kebenaran Karena Untuk Mencari Kebenaran Melalui Proses Hukum Itu Sifatnya Objektif Dan Imparsial Yang Netra Tapi Kalau Mencari Kebenaran Dalam Jalur Politik Itu Sifatnya Subjektif Dan Relatif Tapi Meskipun Begitu Silahkan Saja Sampai Sekarang Loh Belum Ada Satu Partai Yang Menajukan Pak Angket Kami Akan Menunggu Memonitor Perkembangan Dan Saya Rasa Kalau Untuk Mencari Kebenaran Saya Merasakan Suasara Kebatinan Dari Teman-teman Itu Apa Namanya Mungkin Agak Sedikit Galau Atau Ada Beberapa Hal Yang Menyangkut Soal Proses Rekapikulasi Pengintian Suara Belum Selesai Sampai Hari ini Dan Ini Menjadi Pertimbangan Kita Yang Harus Kita Selesaikan Bahulu Karena Pemilu Secara Prosedural Belum Selesai Karena Kami Semuanya Menunggu Penetapan Hasil Rapat Pelindung KPU Berdasarkan Manual Itulah Yang Akan Menjadi Dasar Keputusan Hukum Tentang Siapa Yang Berpilih Di Hukum Apabila Nanti Ada Tugatan Mahkamah Konstitusi Kami Juga Akan Menunggu Soal Hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi Jadi Kami Ini Melangkah Melalui Proses Hukum Dalam Masa Untuk Mencari Kebenaran Yang Komjektif Dan Impaksian Dan Itu Tetap Berdasarkan Pada Peraturan Perundang Yang Artinya Partai Emanat Nasional Mengarahkan Semua Ini Kepada Kanal Hukum Untuk Kanal Politik Ya Memang Itu Hak Masing-masing Angkota DPR Tapi Tidak Akan Ada Proses Untuk Menghalangi Itu Silahkan Saja Karena Itu Hak Konstitusional Dari Masing-masing Angkota DPR Tapi Saya ke Mas Arief Kalau Melihat Hari-hari Ini Sepertinya Publik Menganggapnya Partai-partai Politik Yang di Parlamen Terkesan Maju-mundur Selain Alasan Tadi Masih Menunggu Hasil Penghitungan Suara Tanggal 20 Maret Anda Melihatnya Ada Alasan Lain Soal Ini Ya Kalau Melihat Wacana Hak Angkat Yang Bergulir Di Tengah Masyarakat Maupun Yang Digulirkan Oleh Partai Politik Terutama Dari Pendukung Paslon 01 dan 03 Memang Publik Akan Membaca Bahwa Angkat Ini Akan Dibaca Sebagai Upaya Kesirusan Untuk Melihat Apakah Terjadi Kecurangan Dalam Pemilu 2024 Kemarin Upaya Ini Tentu Patut Kita Apresiasi Namun Demikian Ada Juga Asumsi Bahwa Hak Angkat Ini Cuma Digunakan Sebagai Bergen Politik Untuk Menaikan Posisi Tawar Di Hadapan Kekuasaan Hari Ini Maupun Pemenang Pemilu Di 2024 Kemarin Kalau Melihat Konfigurasi Di Parlemen Hari Ini Sejatinya Potensi Hak Angkat Ini Untuk Lancar Di Senayan Sebetulnya Cukup Potensial Ada 308 Kursi DPRRI Dimana Lebih Separo Dari Koalisi 01 dan 03 Bisa Mengusung Hak Angkat Dan Mengegulkan Hak Angkat Ini Masalahnya Apakah Kemudian Partai Politik Baik Dari Pendukung 01 maupun 03 Ini Semua Konsisten Dalam Mengusung Hak Angkat Bisa Jadi Potensi Untuk Masuk Angin Di Tengah Jalan Juga Cukup Terbuka Lebar Itu Yang Menjadi Kekawatiran Publik Maka Pak Andrias Pak Said Situ Moreng Publik Harus Mengawal Partai Politik Mana Yang Konsisten Dan Serius Terhadap Angkat Ini Jangan Sampai Kemudian Hak Angkat Sebagai Bergen Politik Yang Lagi-Lagi Kita Diuntung Dirugikan Sebagai Publik Mas Kalau Dijadikan Bergen Politik Anda Melihat Partai Politik Mana Yang Sekarang Kalau Saya Melihat Partainya Angkat Angkat Di DPR Kalau Kemarin Di DPR Kita Lihat Partai Politik Yang Mewacanakan Hak Angkat Ada PDB PKB Dan PKS Sisanya Nesdem Dan P3 Tidak Menyuarakan Tentang Hak Angkat Agar Dibahas Di DPR Belum Tegas Artinya Ada Potensi Bahwa Nesdem Dan P3 Tidak Akan Konsisten Mendukung Hak Angkat Ini Ini Yang Dihawatirkan Ini Masuk Angin Saya Minta Komentar Pak Saud Kalau Memang Jadi Alat Bargen Surat Yang Kemarin Disurati Oleh 50 Toko Masyarakat Apakah Menuatkan Meyakinkan Partai Politik Ini Jangan Sampai Angkat Ini Hanya Jadi Alat Bargen Ya Yang Utama Kan Kita Tegaskan Di Baris Akhir Dari Surat Baca Itu Adalah Bagaimana Kita Menyelamatkan Pemilu Itu Dulu Gambar Besarnya Ad Dien Kemudian Nanti Terjadi Pertemuan Di Kereta Api Kita Nggak Bisa Marah-marahin Pak Andres Pera Juga Kalau Itu Terjadi Gitu Tapi Persoalannya Pertama Kita Nggak Mau Terulang Kembali Soal Nanti Ada Apapun Anda Boleh-boleh Sebut Masuk Angin Tapi Yang Pertama Kita Berharap Makanya Kemarin Kan Saya Di Berapa TV Bilang Apa Namanya With All Do Respect Please Pak Ketua Ibu Ketua Pimpinan Partai Sudi Apalah Kiranya Kita Kan Begitu Sampai Bahasanya Sudi Apalah Kiranya Melaksanakan Apa Yang Kita Sebut Surat Dalam Surat Itu Seperti Hak Angken Untuk Kemudian Supaya Kita Bisa Memastikan Memilu Berjalan Dengan Baik Untuk Masa Depan Kita Berharap Karena Ibu Mega Paling Memiliki Banyak Pasukan Di Sana Itu Nomor Hurufnya Atas Walaupun Kita Pake Huruf Berdasarkan Huruf Juga Boleh Kalau Di Apa Namanya Dalam Kaitan Namanya Tapi Maksud saya Adalah Bahwa Kecurangan Itu Kan Sangat Pulgar Ya Nggak Kita Bisa Debat Tiga Hari Tentang Itu Betul Kita Bisa Debat Tiga Hari Mau Dari Mana Kita Mulai Dari Dua Tahun Sebelumnya Bagaimana Kita Mencoba Mengkooptasi Abdesi Perlu Kita Jelaskan Itu Bagaimana Akhirnya Ujungnya Juga Ada Berupaya Menyajukan Data Ada 110 Juta Data Yang Katanya Setuju Untuk Kemudian Perpanjangan Dan Seterusnya Dan Itu Kan Ikutannya Ada Tricalnya Ada Jadi Maksud saya Itulah Sebabnya Nanti Teman-teman Di DPR Yang Bisa Mengklarifikasi Memanggil Dan Menjelaskan Sebenarnya Yang kita Lihat Sekarang Ini Sebenarnya Kita Jadi Juga Bisa Salah Oleh Sebab itu Jalan Yang Paling Penting Adalah Memanggil Mereka Itu Kemenangannya Ada Di DPR Teman-teman Di Sana Dan Itu Dijamin Oleh Undang Jadi Jangan Buru-buru Skeptik Juga Apapun Yang Terjadi Di Ujung Dari Sebab Ini Kan Cair Bahkan Ada Orang Bisa Pindah-pindah Partai Politik Kok Jangan Dia Pindah-pindah Koalisi Partai Politik Pindah-pindah Biasa Di Indonesia Kayak Begitu Itu Sebabnya Kita Kemalian Menjaga Politik Sergas Berintegritas Lebih Kepada Tanggungjawab Negara Terus Kemudian Baru Tanggungjawab Partai Politik Yang Sendiri Jadi Ini Ada Komplesitas Yang Menurut Saya Harus Kita Pahami Dulu Bahwa Ini Indonesia Bukan Soal 02 03 Ini Sejarah Yang Kita Tulis Nanti Yang Kita Baca Kemarin Saya ketemu Dengan Anak-anak Beberapa Anak-anak Mereka Ketawa-ketawa Kamu Jangan Ngetah Gue Menang Gue Kolonial Lo Millenial Tapi Mereka Melihat Itu Cuman Kan Jangan Bisa Apa-apa Gitu Jadi Jangan Bicara Dulu 01 02 03 Tapi Ini Untuk Perbaikan Demokrasi Tapi Supaya Nggak Dianggap Masuk Angin Supaya Nggak Dianggap Ini Hanya Apa Namanya Jadi Alat Bargen Kalau Kata Pak Mas Arief Tadi Saya Tanya Juga Ke Bung Andreas Bagaimana Komunikasi Dengan Partai-partai Politik Lain Terutama Yang Sampai Saat Ini Belum Dengan Tegas Secara Kesat Mata Bersikap Menyatakan Bahwa Hak Angkit Ini Akan Digulirkan Dengan Serius Di DPR Bagaimana Komunikasinya Dengan Partai-partai Politik Lain Tapi Saya Akan Tanya Itu Setelah Jeda Nanti Ke Bu Andreas Tetaplah Bersama Kami Di Sapa Indonesia Pagi Ya Kalau Tadi Kata Pak Saud Singkirkan Dulu Pesimisme Tentang Bergulirnya Hak Angkit Ini Hanya Dibilang Nanti Masuk Angin Atau Tidak Serius Atau Anggapan-anggapan Lain Tapi Supaya Tidak Dibilang Masuk Angin Tidak Serius Begitu Saya Tanya Ke Bung Andreas Komunikasi PDI Perjuangan Sejauh Ini Sebagai Yang Kita Kenal Sebagai Inisiator Dimulainya Isu Angkit Di DPR Ini Bagaimana Komunikasi Dengan Partai-partai Politik Lain Terutama Yang Belum Tegas Menyatakan Bahwa Angkit Ini Perlu Bergulir DPR Bung Andreas Komunikasi Itu jalan Artinya Tidak Selalu Semua Komunikasi Itu Apa Di Ungkapkan Terutama Antara Sekjen Partai Itu Berjalan Tapi Saya Ingin Sampaikan Juga Bahwa Hak Angkit Ini Yang Tadi Disinggung Mas Viva Yoga Bahwa Ini Hak DPR Ini Adalah Representasi Dari Publik Representasi Dari Masyarakat DPR Wakil Rakyat Sehingga Penting Sekali Dukungan Dari Masyarakat Seperti Yang Disampaikan Olfungsau Tadi Dukungan Dari Masyarakat Bahwa Masyarakat Melihat Ini Penting Untuk Bukan Soal Siapa Menang Tapi Untuk Bagaimana Pelaksanaan Pemilu Kita Kedepan Dan Poin Ini Yang Saya Sangat Apresiasi Dari Awal Sejak Mas Ganjar Menyampaikan Wacana Ini Saya Melihat Bahwa Dukungan Dari Publik Itu Sangat Penting Untuk Supaya Hak Angkat Ini Bisa Berjalan Karena Ini Bukan Sebagai Pelaku Di Dalam Pemilu Ini Tapi Juga Oleh Publik Yang Merupakan Stakeholder Penting Dari Stakeholder Utama Dari Pelaksanaan Pemilu Ini Karena Kalau Kita Bicara Dimana Tempatnya Rakyat Itu Berdaulat Yaitu Di Pemilu Dan Disitulah Saya Kira Poin Penting Dari Angkat Ini Kalau Kita Lihat Angkat Ini Ada Kaitan Atau Berkaitan Poin Utama Adalah Pelaksanaan Pemilu Karena Itu Sangat Berat Kaitan Dengan Hak Rakyat Yaitu Rakyat Yang Berdaulat Dan Kami Adalah Pelaku Pelaku Di Dalam Perjalanan Proses Pemilu Ini Kita Lihat Dari Sebelum Pada Hari H Dan Pasca Hari H Yang Sekarang Masih Berlangsung Sampai Sekarang Lalu Bagaimana Respons Anda Dengan Anggapan Tadi Salah Satunya Dari Mas Arief Bahwa Ada Bargain Politik Sebenarnya Anggit Ini Juga Hanya Dijadikan Bargain Politik Sejumlah Atau Sebagian Partai Politik Yang Terutama Belum Menyatakan Sikap Dengan Tegas Hingga Hari Ini Ya Namanya Lembaga Politik Bargain Politik Itu Ya Mungkin Saja Terjadi Tapi Saya Menganggap Apa Yang Disampaikan Oleh Mas Arief Itu Sebagai Vitamin Yang Untuk Mendorong Bahwa Ini Bisa Terwujud Ini Adalah Challenge Yang Disampaikan Oleh Mas Arief Untuk Bahwa Ini Bisa Berjalan Bahwa Bergen Itu Kemudian Terjadi Kita Lihat Nantilah Setelah Pemodus Daripada Bergen Itu Tapi Bahwa Ini Bisa Dilakukan Saya Kira Ini Satu Hal Yang Penting Untuk Dilihat Oleh Masyarakat Inilah Bentuk Akuntabilitas Politik Kita Dari Lembaga Perwakilan Rakyat Terhadap Masyarakat Mas Fifa Kalau kita Bicara Soal Kecurangan Pemilu Saya Yakin Tidak Hanya Konteksnya Untuk Pemilu Presiden Saja Tapi Pemilu Legislatif Dan Juga Banyak Hal Lainnya Kita Ketahui Sekarang Hari-akhir Ini Hari-hari Ini Kemarin Banyak Sekali Saksi Partai Politik Termasuk Dari Partai Politik Anda Yang Protes Kepada Penyelenggaran Pemilu Bahwa Ini Tidak Transparan Penghitungannya Juga Tidak Akurat Dan Segala Macamnya Saya Ingin Tanyakan Dalam Konteks Itu Jika Memang Hak Angket Ini Bergulir Baik Untuk Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Dan Juga Publik Dalam Konteks Kualitas Demokrasi Yang Lebih Baik Kedepannya Karena Hak Angket Itu Adalah Jalur Politik Ya Mestinya Harus Diarahkan Pada Bagian Dari Proses Pendidikan Politik Rakyat Sampai Kemudian Rakyat Menilai Gara-gara Karena Hasil PIKON Yang 01 03 Kalah Kemudian Lahir Hak Angket Nah Itu Kan Menjadi Suasana Yang Kurang Menginakan Karena Kalah Maka Menempuh Jalur Politik Melalui Hak Angket Nah Bagi Kami Kita Sudah Mengetahui Karena Itu Hak Konstitusional Tetapi Bagi Sebagian Masyarakat Tidak Salah Juga Menilai Hal Sepertu Itu Karena Kalau Untuk Mencari Kebenaran Yang Objektif Yang Imparsial Ya Lewat Jalur Hukum Bukan Lewat Jalur Politik Tapi Itu Menjadi Bagian Penting Juga Dalam Proses Pendidikan Politik Rakyat Biarlah Rakyat Itu Menilai Soal Kejurangan Sekali Lagi Kami Akan Tahan Patul Pada Ratur Peruntur Perunturan Melalui Jalur Hukum Yang Objektif Yang Imparsial Karena Itu Akan Lebih Memberikan Manfaat Bagi Pertemuan Demokrasi Di Indonesia Bu Mega Waktu Di Pilpres Waktu Kalah Juga Tidak Tidak Memakai Jalur Politik Angket Waktu Kalah Di Pilpres Juga Tidak Memakai Jalur Angket Jadi Kita Masih Memonitor Apakah Hanya Pilpres Saja Ataukah Pilpres Dan Bilek Atau Secara Keseluruhannya Kami Belum Tahu Karena Ibaratnya Semuanya Masih Menunggu BDI Perjuangan Dari T-Politik 01 PKB Asdem BKS Masih Menunggu Di Mobil Anfat Menunggu Sofirnya Bang Andreas Nah Begitu Bang Andreas Datang Jangan sampai Penumpang Turun di jalan Nanti Jadi Bapak Ya Intinya Bahwa Ini Adalah Political Game Dan Itu Menjadi Bagian Yang Tidak Terpisahkan Di DPR Karena DPR Itu Adalah Lembaga Politik Seluruhnya Pasti Bermanfaat Politik Kalau Kemudian Ada Asumsi Yang Menyatakan Biarlah Ini Angket Untuk Menyelesaikan Masalah Saya Tidak Yakin Apapun Keputusan Angket Itu Pasti Akan Ada Masalah Karena Itu Adalah Lembaga Politik Kita Tunggulah Perkembangan Selanjutnya Oke Tapi Mas Ifa Kalau saya Lihat Partai Amat Nasional Ini Menilai Eksistensi Kecurangan Pemilu Itu Sebenarnya Ada Hanya Kanalnya Disalurkan Melalui Jalur Hukum Lewat Bawaslu Dan Mahkamah Konstitusi Artinya PAN Sendiri Melihat Eksistensi Kecurangan Pemilu Di Pemilu 2024 Sendiri Ada Ya Kalau Kecurangan Seluruh Eksponen Peserta Pemilu Juga Dalam Tanda Kutip Juga Sengaja Atau Tidak Melakukan Hal Itu Makanya Bagi Kami Kami Akan Mengugat Beberapa Dapil Yang Kami Merasa Dirugikan Karena Kami Ini Bekerja Berjuang Sesuai Dengan Aturan Tapi Kemudian Ada Persoalan Ya Menyangkut Rekapikulasi Menyangkut Penyelenggara Menyangkut Nilai-nilai Yang kemudian Berbeda Kami Protes Dan Kami Nyalurkan Ke Lembaga-lembaga Negara Yang Dibetul Menang-menang Ke Bawaslu Ke DKPP Dan Nanti Terakhir Kami Berujung Ke Mahkamah Konstitusi Apabila Masih Belum Selesai Karena Buat Kami Itu Adalah Jalur Terbaik Dalam Proses Peningkatan Pendidikan Politik Itu tadi Yang ditegaskan Juga oleh Pak Saud Bahwa Berbicara kecurangan Lupakan dulu 01, 02, 03 Soal dukungan Politik Ini untuk Perbaikan Kualitas Demokrasi Terakhir saya ke Mas Arief Jadi Kalau Biar Supaya Partai Politik Ini Enggak Dianggap Hanya Sebagai Alat Bargain Untuk Mengulirkan H.A. Angket Apa yang Harus Disikapi Partai Politik Di Parlemen Ya Saya Kira Ketika H.A. Angket Ini Muncul Dan Diinisiasi Di Parlemen Agar Tidak Menjadi Tuduhan Sekedar Bargain Politik Tentu H.A. Angket Ini Perlu Diwujudkan Oleh Partai Pengusung BDIP Nesdem PKP BKS Segera Mungkin Kalau Kemudian Tidak Hanya Sebagai Gertak Politik Kalau Kemudian Hanya Gertak Politik Dan Menguap Seperti Mas Wiva Yogata Di Angkot Penumpang Turun Di Jalan Dan Akhirnya Batal Tentu Tuduhan Ini Sebagai Bergen Politik Tidak Terelakkan Tetapi Apapun Hasilnya Hak Angket Ini Sebagai Hak Politik Yang Bisa Digunakan Untuk Mengure Atau Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu Tentu Sah-sah Dan Patut Diapresiasi Oleh Publik Karena Itu Juga Akan Memberi Edukasi Dan Pendidikan Politik Bagi Bangsa Dan Negara Ini Oke Dalam Konteks Perlindungan Politik Yang Bisa Diberikan Dari Hak Angket Yang Diksasikan Oleh Publik Nanti Jika Bergulir Apa Yang Bisa Dipetik Oleh Publik Dari Hak Angket Ini Saya Kira Ketika Hak Angket Ini Terjadi Proses Hak Angket Akan Digelar Tentu Akan Ada Pihak Yang Dipanggil DPR Dari Penyelenggara Pemilu Dari Pihak Pihak Yang Dituduh Melakukan Kecurangan Akan Dipanggil DPR Dan Kemudian Kalau Itu Dibuka Forum Terbuka Tentu Akan Terjadi Perdebatan Dan Bisa Disimak Oleh Publik Sejauh Mana Kecurangan Itu Terjadi Apakah Sekedar Tuduhan Atau Kemudian Memang Kecurangan Itu Benar-benar Terjadi Proses Perdebatan Di DPR Itulah Yang Kemudian Menjadi Salah Satu Bagian Dari Pendidikan Politik Untuk Masyarakat Menanti Termasuk Kita Termasuk Anda Angket Ini Bergulir DPR Tapi Yang Saya ingin Tanyakan Tanya Sama Dengan Yang Saya Tanyakan Mas Arief Tadi Kalau Dari Kacamata Tokoh Masyarakat Pendidikan Politik Yang Paling Bisa Diambil Dari Bergulir Angket Ini Di DPR Apa Saja Pak Saud Kira-kira Kita Harus Meyakinkan Bahwa Negeri Ini Sangat Ditentukan Oleh Partai Politik Apapun Partainya Kecil Apapun Suara Mereka Mereka Akan Berdebat Di Sana Itulah Bagian Dari Check and Balance Itulah Bagian Cara Kita Menghindari Apa Yang Kita Sebut Conflict Of Interest Conflict Of Interest Ini Yang Terjadi Mulai Dari Saat Mulai Awal Saat Kita Melaksanakan Election Ini Jadi Sekali Lagi Tempat Untuk Melakukan Check and Balance Mendismiss Apa Yang Kita Sebut Sebagai Konflik Kepentingan Tadi Itu Sebenarnya Tujuan Utama Dari Angket Ini Karena Bagaimanapun Kalau Kita Mau Melihat Kedepan Apa Yang Kita Menciptakan Dari Politik Yang Berintegritas Yang Kita Sudah Impipikan Sejak Mulai 12 Tahun Yang Lalu Dimana Mas Piva Tadi Sudah Menjelaskan Mereka Sudah Berupaya Menjaga Partainya Bahkan PDIP Sudah Punyai ISO Kemudian Mereka Begitu Seriusnya Di Partainya Di Luaran Dirusak Kemudian Kita Diam Enggak Enggak Boleh Jadi Kita Sama-sama Menjaganya Nah Tempatnya Adalah Sekali Lagi Kita Hanya Berharap Di Partai Politik Saat Ini Apapun Partainya Untuk Kemudian Kita Melihat Memberi Edukasi Kepada Publik Selain Pertanyaan Tadi Oh Iya Indonesia Ternyata Masih Mempunyai Marwah Dalam Melaksanakan Memilih Pemimpin Negaranya Sehingga Enggak Dilegitimasi Oleh Masyarakat Ini Yang Kita Mau Tegakkan Legitimasi Dari Presiden Terpilih Dan DPR Sendiri Dan Partai Politiknya Dan Itu Yang Yang paling Sofrem Yang Kita Capek Baik Baik Lalu Yang Kita Bisa Saksikan Hari-hari Ini Adalah Pendidikan Politik Yang Juga Berjalan Di Institusi Penyelenggara Pemilu Ini Yang Harus Punya Punya Concern Bagaimana Penyelenggara Pemilu Bisa Menyelenggarakan Saat Ini Penghitungan Suara Dengan Transparan Karena Akhir-akhir Ini Banyak Sekali Yang Mempertanyakan Bagaimana Proses Penghitungan Suara Yang Tidak Transparan Oleh Penyelenggara Pemilu Ditambah Pengawasannya Yang Kurang Optimal Dari Bawaslu Ini Yang Harus Kita Dorong Sama-sama Kita Kawal Yang Juga Nanti Kalau Bergulir Angket Bisa Juga Sama-sama Di Challenge Apakah Sudah Optimal Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu Oleh Institusi Penyelenggara Pemilu KPU Dan Bawaslu Untuk Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dan Tentu Saja Untuk Manfaatnya Kedepan Menjaga Kualitas Demokrasi Yang Lebih Baik Terima Kasih Bincang-bincangnya Pagi Hari Ini Pak Saud Situ Morang Wakil Ketua KPK Periode 2015 2019 Yang Mendorong Parpol Menggunakan Angket Pemilu Di DPR Lalu Andrea Sugoparera Politisi Senior PD Perjuangan Mas Viva Yoga Mauladi Wakil Ketua Umum Partai Menurut Nasional Dan Studio Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arief Nurul Imam telah Berbagi Perspektifnya Pagi Hari Terima Makasih Bapak Sehat Selalu